Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injil Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Menak Yakut Qalil Kumas Dimana dalam analoginya Beliau menyampaikan terkait suara toa dengan gonggongan anjing Dan ini menemukan respon yang luar biasa dari publik teman-teman Terutama dari netizen yang mengkritik apa yang disampaikan oleh Yakut Qalil Kumas Dimana suara toa ini dianalogikan dengan gonggongan anjing yang mengganggu masyarakat sekitar Jadi ini menimbulkan persepsi yang macam-macam terkait yang disampaikan oleh Yakut Qalil Kumas Dan bahkan teman-teman, ini ada reaksi dari kami maupun dari FPI yang akan melakukan aksi demo di depan kantor Kementerian Agama menuntut pertanggung jawaban Yakut Qalil Kumas Sekaligus minta supaya Kualil Kumas ini mundur dari jabatan Menteri Agama Dan ini menjadi masalah yang serius teman-teman Karena elemen masyarakat tidak hanya bersuara di media sosial Tetapi juga sudah melakukan aksi demo Dan ini tentu akan menimbulkan kegaduan Jadi kegaduan yang seperti ini Kegaduan yang real teman-teman Karena ada aksi demo Tidak hanya kegaduan di media sosial Tetapi ini ada aksi demo Melakukan demonstrasi Menuntut supaya Yakut Qalil Kumas Mundur dari jabatan Menteri Agama Karena kalau kita melihat teman-teman Seorang Menteri Agama Seharusnya memberikan Suasana yang kondusif Suasana yang nyaman bagi masyarakat Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari detik jabar teman-teman Karena rencananya Kami dan FPI akan mengelar Unjuk rasa Jumat ini Setelah Jumatan Mereka mengelar unjuk rasa Kita akan baca beritanya teman-teman Kami FPI Karawang Turunkan masa ikut aksi PA212 Tuntut menak Yakut Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Kami dan Front Pembela Islam FPI Karawang akan bergabung Dalam aksi pesaudaraan alumni PA212 Di Jakarta Untuk menuntut Menteri Agama Menak Yakut Koalil Kumas Dicopot Ketua FPI Karawang Tomi Miftah Farid Mengatakan Pianya memastikan Akan bergabung Dalam aksi PA212 Di kantor kemenak Jakarta Menuntut pencopotan Menak Yakut Iyah besok Sesuai arahan Akan berangkat ke Jakarta Ke kantor kemenak Untuk menuntut menak Yakut Dicopot Kata Tomi Saat dihubungi melalui Telepon seluler Kamis 3 Maret 2022 Lanjutnya Masa yang akan datang Diperkirakan akan cukup banyak Saya belum bisa Memastikan jumlah yang akan berangkat Karena Keberangkatan mereka secara mandiri Tapi lumayan cukup banyak Ungkapnya Sementara itu Presidium kami Karawang Eliyasa Budianto Mengukapkan Ada puluhan orang Dari masa kami Yang akan berangkat ke Jakarta Ada sekitar 75 orang Yang akan berangkat ke Jakarta Tentunya Sesuai instruksi Dari Habib Rizik Katanya Saat dihubungi Dikatakannya Besok Tidik kumpul Di Masjid Istiqlal Jakarta Selepas Sholat Jumat Ia juga mengimbau Kepada aksi masa Untuk tidak terprovokasi Dan mempersiapkan kebutuhan Dalam perjalanan Serta menjaga keselamatan Imbauan saya Untuk memasak Agar tidak mudah terprovokasi Jaga keselamatan Saat perjalanan Dan siapkan Kebutuhan logistik Dan lainnya Ujarnya Sekedar diketahui PA212 Bakal mengelar Aksi Bila Islam Di kantor kemenak PA212 Menesak Menak Yakut Gail Kumas Mundur Dalam poster Yang bagikan Ketua Umum PA212 Selamat Ma'rif Aksi tersebut Bakal dilaksanakan Di kantor kemenak Pada Jumat 4 Maret 2022 Ada sejumlah Tuntutan Yang tertera Dalam poster digital Nah Ini teman-teman Mulai ada Aksi 212 Kita ingat Dulu ada Aksi 212 Di Monas Yang jumlahnya Jutaan orang Bahkan Monas penuh Meluber Sampai Di luar Monas Aksi pada Waktu itu Agar Ahok Itu diproses Secara hukum Karena Diduga Waktu itu Menestakan Agama Islam Ini luar biasa Teman-teman Nah Apakah ini Ini akan terulang Seperti 212 Di Monas Terjadi demo Yang berjilid-jilid Ini akan Menjadi Kehibuan Tersendiri Teman-teman Jadi Kalau saya Lebih menekankan Seorang menteri Itu Sebaiknya Teman-teman Sebelum ngomong Itu dibikir dulu Seorang menteri Kalau berbicara Di publik Ini mesti Disorot oleh media Nah Karena itu Harus disiapkan Apa yang perlu Disampaikan Tentunya Seorang menteri Itu punya Asisten Punya Bawaan Dan bawannya Itulah yang Harusnya Mengkonsep Apa yang Akan disampaikan Oleh Seorang menteri Tersebut Sehingga Ketika Dikeluarkan Ke publik Maka Akan Membuat Publik Itu Menjadi Tenang Tidak Terjadi Kegaduan Dan Saya ingat Pada waktu Pak Harto Itu punya Jurubicara Yaitu Pak Mordiono Belia itu Menyampaikan Kata Kalimat Itu Dengan Kalimat Yang Apa Yang Hati-hati Sekali Teman-teman Jadi Kalimatnya Itu Patah-patah Patah Sedikit Karena Pak Mordiono Itu Menjaga Betul Apa yang Dia sampaikan Agar Tidak Salah Jadi Tidak Menyampaikan Pernyataan Atau Ungkapan Secara Cepat Beliau Menyampaikan Pelan-pelan Pelan Itu Menunjukkan Kehati-hatian Itu Dari Seorang Jurubicara Presiden Pak Mordiono Menteri Sekretaris Negara Pak Mordiono Itu Luar Biasa Nah Seharusnya Ini Ditiru oleh Pejabat Sekarang Jadi Ketika Menyampaikan Ke Publik Ke Publik Harus Hati-hati Atau Paling Tidak Asyik Konsep Dulu Sehingga Ketika Menyampaikan Ini Tidak Menimbulkan Kegaduan Seperti Yang Dilakukan Oleh Yakut Koyal Kumas Yaitu Terkait Menyampaikan Suara Tua Masjid Itu Diatur Tetapi Membuat Analogi Yang Jauh Berbeda Teman-teman Jadi Dianalogikan Dengan Suara Anjing Menggonggong Ini Kan Luar Biasa Teman-teman Analogi Yang Saya Pikir Fatal Kesalahannya Dan Ini Harusnya Introspeksi Dan Yakut Koyal Kumas Harusnya Minta Maaf Ke Publik Tetapi Sampai Hari Ini Kita Belum Mendengar Seorang Menak Ini Yakut Koyal Kumas Ini Minta Maaf Ke Publik Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Aksi Yang Aksi Ujur Rasa Kami Dan FPI Di Depan Kementerian Agama Menuntut Supaya Yakut Koyal Kumas Mundur Dari Menteri Agama Karena Kalau Kita Melihat Teman-teman Jabatan Menteri Itu Memang Jabatan Yang Cukup Prestisius Jabatan Yang Luar Biasa Dan Banyak Sebenarnya Warga Masyarakat Indonesia Itu Yang Punya Kemampuan Menjadi Seorang Menteri Agama Karena Seorang Pemimpin Itu Teman-teman Harus Punya Sidik Amanah Tablet Fatona Itu Yang Harusnya Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Apalagi Seorang Menteri Terutama Menteri Agama Dalam Hal ini Karena Itu Banyak Pihak Yang Tidak Terima Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Yakut Kol Kumas Dan Meminta Supaya Yakut Kol Kumas Itu Mundur Dari Jabatan Menteri Agama Itu Teman-teman Yang Kita Bisa Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh